Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, aku akan membahas tentang seseorang yang diganggu oleh orang jahat Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2013 Aku akan memberi insial pada klien yang aku ceritakan setiap video Di video ini, aku sebut klien dengan Tante S Dan saat itu, Tante S berusia sekitar 50 tahun tanas Suatu hari, Tante S telepon namaku Dan dia menceritakan bahwa dia mengalami sesuatu yang aneh di tujuhnya dan di rumahnya Tante S bilang, Bu Susi, saya mengalami sakit kepala yang sangat sakit Saya sudah berobat, tapi hasilnya sama saja Saya juga berdoa dan menemui beberapa pendeta dan hamba Tuhan Tapi sakit kepalanya juga belum hilang Selain itu, di rumah saya selalu terdengar suara awuman harimau Bahkan di atas atap rumah saya selalu terdengar juga seperti cakaran harimau Lalu saya bermimpi Di dalam mimpi itu, saya sudah sekarat Saya seperti berada di jalan dan duduk berteriak meminta pertolongan Di dalam mimpi itu, saya juga berteriak Tuhan Yesus, tolong saya Nah, tiba-tiba saya melihat di dalam mimpi itu ada Bu Susi lagi jalan mendekati saya Dia menarik tangan saya Kemudian saya terbangun Dan saya merasa ini adalah jawaban dari Tuhan Bahwa Bu Susilah yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong saya Makanya saya segera telpon Bu Susi Begitulah sekian cerita kecakapan Mama dan Tante S Kemudian Mama ku cerita sama aku Kalau kita akan pelayanan ke rumah Tante S Mama ku selalu berdoa terlebih dahulu Untuk meminta pimpinan roh kudus Apa yang harus dilakukan Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Tante S Tuhan menyingkapkan ke Mama ku Bahwa Tante S terkena santet dari seseorang Selanjutnya setelah mengatur waktu Aku dan Mama ku pergi ke rumah Tante S Sebanyak di sana ada ibu dari Tante S juga Jadi kami berempat ada di ruang tamu Bercakap-cakap sebelum memulai doa Saat itu posisinya Tante S pakai duster Dan rambutnya tuh diikat Pakai sumpit gitu yang kayak di konde Jadi awalnya aku nggak tahu Seberapa panjang rambut Tante S saat masih diikat Setelah bercakap-cakap Kami masuk ke sasi doa Setelah melakukan doa yang berhubungan Dengan pelepasan kuasa roh jahat Maka kami selalu menyanyikan lagu pujian juga Jadi saat Mama udah masuk dalam doa pelepasan Aku pun tetap aja untuk nyanyi Karena besarnya kuasa melalui doa dan pujian Penyembahan kepada Tuhan Lagu yang biasa kami bawakan adalah Ada kuasa dalam darahnya Ada kuasa dalam darahnya Ada kuasa dalam darahnya Darah anak domba anai Terus juga yang lagu Alah kuasa melakukan segala perkara Alah ku maha kuasa Dia ciptakan suisi dunia Atur segala masa Alah ku maha kuasa Satu lagi biasanya tuh yang lagu Begini Ku menang Ku menang Bersama Yesus Tuhan Ku menang Ku menang Di dalam peperangan Ku menang Ku menang Atas segala setan Haleluya Haleluya Ku menang Intinya lagu yang memperkatakan Kuasa Tuhan Dan kemenangan kita Atas iblis Selang beberapa menit Didoakan Tubuh Tante S Bergerak-gerak Seperti orang yang gelisah Setelah itu Tante S Mengalami manifestasi Yaitu berteriak Sambil memegangi Kepalanya Dia bilang Kepalanya sangat sakit Ibunya Tante S Memegangi Bahu Tante S Mamaku juga serius Mendoakan Sambil Memegang Tangan Tante S Aku pun juga terus Menyanyikan lagu pujian Aku akan gambarin Penampakan Tante S Jadi disini Posisi kaki Tante S Sudah Jinjit Tapi Lama-kelamaan Kok Tante S Berdiri cuma Pakai jempol kaki Yang mustahil Untuk dilakukan Seseorang Wah Disini aku Sama mamaku Saling pandangan Tapi Kita tetap fokus Bahkan Tangan mamaku Sampai merah Karena Dicengkerang terus Sama Tante S Sampai ada Bekas pokonya Di tangan mamaku Puncaknya Itu terjadi Yaitu kaki Tante S Sudah gak Jinjit lagi Tapi malah Terangkat Tubunya pun Juga melayang Dengan posisi Melengkung Ditambah Serumnya lagi Rambutnya yang tergera Sampai ke lantai Dan disini Tante S Posisinya Sudah gak Cengkerang mamaku Lagi Tapi posisi tangannya Terjatuh Seperti ini Ya ini sih Persis banget Sama film The Exorcism Kalau kalian pernah Nonton filmnya Pasti kalian tahu Manifestasinya Benar-benar Menakutkan Kita bertiga Terus berdoa Bahkan Aku lihat Ibunya Tante S Sampai Nangis gitu Melihat kondisi Manifestasi Anaknya Tiba-tiba Dengan posisi Yang masih Seperti itu tuh Tante S Teriak lagi Bahwa Seperti ada Patok kuburan Yang ditanam Di kepalanya Lalu mamaku Berdoa Untuk mencabut Patok kuburan Secara alam roh Yang membuat Kepala Tante S Itu semakin sakit Saat Memperkatakan itu Tante S Injured nih Wah Yesus Kemudian Tubuh Tante S Seperti lemas Dan pelan-pelan Tubuhnya kembali Ke posisi Berdiri tegak Dan karena Nggak kuat Tante S Langsung menjatuhkan Dirinya Di sofa Dengan posisi Duduk Disini Tante S Masih sedikit sadar Sampai Akhirnya Saat Tante S Muka matanya Ya langsung Keluk mamaku Sambil langis Dan bilang Ke mamaku Makasih Tuhan Yesus Makasih Bu Susi Waktu Bu Susi Doa Untuk cabut Patok kuburan Yang ada Di kepala saya Saat itu Juga Seperti ada Beban Yang terlepas Dari dalam Diri saya Saya merasa Seperti Terakhir kembali Bu Susi Rasanya Ringan Dan Pelong banget Lalu Ibu Tante S Juga bilang Kayak gini Kamu tuh Tadi teriak Kenceng banget Mungkin Bukan ojek Yang digang Depan sana Dengar kali Untung aja Gak ada yang dateng Karena kaget Dengar suaramu Tante S Cuma bilang Waduh Masa sih Saya sampai Teriak-teriak Kayak gitu Setelah itu Kita doa Mengucap syukur Karena semua Udah selesai Dan lagi-lagi Bahwa Tuhan Selalu bekerja Dengan Dasyat Dan dengan Caranya yang ajaib Sampainya di rumah Mamaku bilang gini Wah Bener-bener Dasyat Pelayanan hari ini Tadi tuh Mama Takut sebenarnya Tapi Bukan takut Karena setan Tapi pas tubuh Tante S Melayang tuh Mama takut Dia dibanti Iblis Apalagi Tadi kita kan Cewek semua Disitu Gak bisa cegangin Badan Tante S Yang besar juga kan Tapi mama tetap Percaya Pasti gak akan Terjadi sesuatu Yang buruk Sama Tante S Dan pasti Kita semua Dalam perenggungan Tuhan Terus mamaku Nanya juga nih Kaku Kamu takut gak Tadi Ya aku bilang Takut banget lah Ma Udah kayak Lihat film The Exorcism Itu loh Ma Terus Pas nyanyi Aku juga jadi Lupa lirik Sama nadanya Yang harusnya Udah keref Kayak balik lagi Ke awal Yang harusnya Aku udah Harus nyanyi lagi Di awal Aku nyanyi Rave lagi Terus sama Lupa-lupa Liriknya Karena lihat Tante S Tante S Saya udah Udah gak pernah Dengar lagi Suara Auman Maupun Cakaran Harimau Di atas Atap rumah Saya Mamaku Cuma berpesan Bahwa Jangan sampai Tubuh ini Kosong Harus selalu Diisi dengan Firman Tuhan Dan nyanyi Lagu Ujian Penyembahan Memang Kenapa sih Tubuh ini Gak boleh Kosong Apalagi Setelah Seseorang Melakukan Doa Pelepasan Oke Aku akan Bahas ini Di video Selanjutnya Demikian Kisah dari Tante S Kiranya Video ini Dapat menjadi Berkat Bagi kalian Di dalam Efesus 6 E12 Diperkatakan Karena perjuangan Kita bukanlah Melawan Darah Dan daging Tetapi Melawan Pemerintah Pemerintah Melawan Penguasa Penguasa Melawan Penghulu Penghulu Di dunia Yang gelap Ini Melawan Roh-roh Jahat Di darah Jadi Peperangan Alam Roh itu Memang Nyata Namun Tak terlihat Dengan Kasat Mata Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Berkunjung Ke Channel Aku Kiranya Tubuh Jiwa Dan Mental Kamu Selalu Sehat Dan Pastinya Rohani Kamu Selalu Bertumbuh Dalam Tuhan Bye Bye See you in the next Video